Perlu diketahui ya bahwa gumoh ini berbeda dengan muntah. Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Silvi di channel Dr.24. Ingat ya untuk like, subscribe, dan silahkan di-share di media sosial kamu. Nah, memiliki bayi khususnya yang berusia di bawah 6 bulan tentunya membuat orang tua merasa cemas dan kadang khawatir ketika bayinya menunjukkan gejala-gejala yang tidak biasa. Nah, salah satu hal yang sering terjadi pada bayi yang baru lahir adalah gumoh. Perlu diketahui ya bahwa gumoh ini berbeda dengan muntah. Saat gumoh, cairan hanya mengalir saja lewat sudut mulut, sementara saat muntah terjadi semburan. Gumoh ini sering terjadi pada bayi karena fungsi saluran pencernaan yang belum sepenuhnya bayi, salah satunya adalah pintu antara kerongkongan dan lambung belum sempurna, sehingga apa yang dikonsumsi bayi itu bisa kembali lagi ke atas. Nah, dan bila si kecil gumoh, orang tua tidak perlu khawatir ya. Karena seiring dengan bertambahnya usia, maka sistem pencernaannya pun akan semakin matang, sehingga frekuensi gumohnya akan semakin berkurang. Normalnya, 80% bayi yang berusia di bawah 1 bulan akan mengalami gumoh setidaknya 1-4 kali sehari. Pada usia 5-6 bulan, presentasinya menurun menjadi 40% saja. Nah, ketika bayi sudah berusia 12 bulan, presentasinya menurun menjadi 3-10% saja. Nah, berbeda dengan gumoh, ketika bayi muntah dan menyemburkan cairan dari mulut, maka perlu dilihat gejala lain yang terjadi. Misalnya, bagaimana suhu badannya? Apakah mengalami demam atau tidak? Kemudian, bila terjadi demam, dan demam ini yaitu di atas 37,5 derajat Celcius ya, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter anak agar segera diketahui penyebabnya. Selain demam, juga adanya rewel yang terus-menerus dan juga perut yang kembung. Dan untuk gumoh ini bisa dikurangi dengan cara menepuk bayi setelah minum asi. Nah, sekian ya informasi kesehatan kali ini dan nantikan tips kesehatan lain hanya di Dokter24. Salam Sehat!